Halo semuanya, ketemu lagi di bincang-bincang Genshin Impact Di episode ketiga, saya Sif akan membawakan berita terhangat dari Taifat Kali ini untuk version 1.5, kalian bisa lihat di background kita sudah punya studio pribadi sekarang Jadi kita lagi ada di T-Pod Ini bakal jadi salah satu bahasan untuk kali ini juga tentang T-Pod ini Di version kali ini ada beberapa hal yang mau aku bahas Yang pertama itu pasti review karakter terbaru karena sudah ada update Yanfei, kalau untuk Eula mungkin di episode selanjutnya karena dia belum di update Jadi kita belum bisa review untuk sekarang Terus ada juga update Abyss, jadi kita bakal review sekilas tentang Abyssnya Untuk eventnya kita bahas tentang T-Pod aja karena kali ini ada banyak banget eventnya Dan workku kayaknya T-Pod doang yang cukup menarik untuk dibahas Terus ada beberapa hal random yang kita mau obrolin dan seputar berita-berita teranyar di Genshin Impact Yang pertama ini kita ada review soal Yanfei Yanfei ini adalah karakter dari Liyue, weaponnya adalah Katalis dan elemennya Pyro Buat yang kemarin gak sempet dapet Klee, ini bisa jadi pengganti versi Light Dan dia juga punya pasif yang sama kayak Cici, jadi bisa bantu kalian buat nyari eksklusif item di Liyue Dan kalau kalian gak punya Cici bisa jadi pengganti Dan karena dia bintang 4 jadi lebih mudah buat didapetin ya daripada dapetin Cici Untuk damage dia kalau menurutku hampir sama kayak di Liyue ya Atau mungkin sama kayak Klee mungkin Dan lebih enak buat dipakai kalau cuma sendirian tapi Kalau misalkan buat nge-switch dan main elemental reaction dia sebenernya lebih susah Dia ini tipikal main carry yang egois alias makan uptime yang gede di field Jadi sama kayak Razor gitu ya Dan menurutku lebih susah kalau buat main elemental reaction Karena dia butuh charge attacknya kalau misalkan mau damage yang gede, sumber damagenya dari situ Dan itu butuh 3x normal attack kalau mau damage pake charge attack Terus dia ini normal attacknya lebih cepat dari hit burstnya Cici Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba nge-vaporize itu akan lebih susah Karena yang nge-vaporize justru hit dari burstnya Cici Bukan hit dari Yanfei Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba buat nge-vaporize itu harus nge-set hydro nya dulu Di awal baru dipakai skillnya Yanfei ya Kalau gak gitu nanti bakal burstnya Cici yang kena vaporize Kalau misalkan mau buat sebagai applier pyro Kayaknya agak susah Karena dia skillnya semua adalah self buff Dan gak bisa main off field gak kayak Xiangling gitu ya Atau mungkin masih lebih bagus siapa namanya itu Amber daripada Yanfei kalau kalian mau buat cryo applier Saking dia ini gak bisa dipake buat off field banget Dan kalau misalkan dia di switch itu buffnya bakal hilang Jadi emang kalau misalkan kalian sudah pake burst Terus nge-switch itu ya sama aja bohong Kalau misalkan mau nyoba buat pake off field Itu mending bukan mending sih Aku udah nyoba sendiri sebenernya Yang paling bisa itu cuma elemental skillnya Karena dia multiplayernya hampir sama dengan charge attack Cuma karena dia cooldownnya cuma Cuma cooldownnya adalah 9 detik jadi cukup lama Jadi cuma bisa pake itu skill setiap 9 detik sekali Mungkin gak pas ya Kecuali kalau kalian punya apa namanya Sacrificial gitu ya Pake sacrificial mungkin baru kerasa Ya minimal karena dia pyro Bagus buat ngelawan slime ya Karena dia sudah ada elemennya kan Jadi bisa langsung di charge-charge gitu aja Atau bisa dicoba buat di domain Atau abyss yang ada innate elemennya Seperti di abyss kali ini Di lantai 11 sama 12 Nah ngomong-ngomong soal abyss Di bulan Mei ini kita dapat update abyss ya Dan update ini gila-gilaan Walaupun update-nya cuma di lantai 11 dan 12 ya Aku hampir salah sebut lagi 9 dan 10 Hanya di 11 dan 12 Tapi di lantai 11 ini kita ketemu dengan abyss herald Sementara di lantai 12 ketemu abyss lector Kalau menurutku ini memang benar-benar kerasa Buat abyss kali ini Itu wall buat DPS check Jadi buat free to play Atau yang belinya cuma welkin Atau yang nge-buildnya gak untuk abyss kali ini Atau gak pas gitu ya buildnya kayak aku Itu cuma bisa nge-craft aja di tipot gitu Bangun rumah dan gak masuk ke abyss Karena abyssnya ya kurang cocok gitu Kalau untuk abyss kali ini sebenarnya Masih belum ada yang nge-post Atau nge-share tentang gimana strateginya ya Biar bisa dapetin full star Selain dengan DPS yang gede Karena rata-rata sekarang ya Yang nge-showcase adalah karakter pay to win semua Yang free to play sudah ada sebenarnya Tapi dia karakternya memang statnya bagus ya Critnya besar 50%an gitu Terus crit impactnya juga di atas 150% Dan konstelasinya juga Bukan konstelasi abal-abal kayak aku ya C0, C1 gitu Dia C4, C6 gitu Dan ya hitungannya udah well invested Jadi kalau kalian belum invest sebegitu jauhnya Jangan terlalu berharap banyak Ya coba di build aja dari sekarang Karena abyssnya masih lama Masih ada berbulan-bulan harusnya Mungkin 2-3 bulan ke depan Masih bakal seperti ini abyssnya Nah buat yang abyss herald sama abyss lector sendiri Sebenarnya battle-nya sih gak susah ya DPS-DPS kalian pasti bisa ngalahin mereka Cuma yang jadi masalah adalah ketika Sudah turun ke 20% hit point Mereka bakal masuk ke fase shield ya Dan shield ini harus dihancurin pakai elemental reaction Bisa pakai physical tapi Ya entah sampai kapan Jadi bisa ngabisin waktu 2 menit sendiri Buat ngancurin shieldnya Kalau misalkan kalian punya karakter yang banyak elemental damage-nya Mungkin bisa buat ngancurin cepat ya Kalau sekarang sih metanya pasti Ganyu Ganyu itu bisa ngancurin dua-duanya dengan cepat Atau Chongyun dan Yanfei Chongyun aku udah coba buat di abyss lector Dan cukup cepat 1 menit setengah masih masuk Kalau DPS-nya cukup gede Kalau Yanfei aku belum coba Tapi kayaknya bisa juga Karena bilangnya sih Ngurangin shieldnya sama Mereka gak ada yang kayak abyss Abyss match yang Kalau kena elemental itu Bakal berkurang banyak gitu ya Dia enggak Rosaria sama Fenty juga oke banget Di abyss ini Karena banyak Lawannya banyak sekarang ya Mungkin karena temanya adalah Physical damage Jadi dipasang yang banyak itu Sangat berguna banget Kalau kalian punya Fenty Bisa buat crowd control Kalau untuk di lantai 12 itu mungkin Yang bermasalah adalah cicin Di lantai 11 2 itu Di first chamber Karena cicin ini gak bisa disedot Pake ultinya Fenty Jadi ya harus dibunuh manual Ya itu nanti Tergantung pengalaman masing-masing ya Utamain yang mana dulu Sementara ini pesannya Pesan Tipsnya ya Tipsnya kalau buat abyss itu Lebih ke arah tanky dan shield Mungkin kalau misalkan DPSnya gak bisa sama Kayak player yang pay to win Ya Coba sendiri deh Untuk Abyss ini kan masih ada waktu lama Jadi Sarannya adalah Dicoba sendiri Biar kalian Merasakan tantangannya Seperti apa Nah untuk Teapot Ini ada beberapa tips dan trik Biar dunia pembangunan Teyvat kalian Lebih mudah untuk jalani Yang pertama itu masalah pohon Kalau kalian sudah coba buat ngecraft Di teapot Pasti tahu kalau banyak Item yang materialnya itu Dari pohon-pohonan ya Butuh berbagai macam kayu Dari Genshinya sendiri sebenarnya sudah ngasih Apa namanya Guide untuk kayu-kayu itu Gimana caranya buat nyari Tapi beberapa Ada yang agak beda ya Dari pengalamanku sendiri Sebagai Sekarang sudah Berubah Pekerjaan menjadi Tukang Apa namanya Tebang pohon ya Walaupun pohonnya Tidak kedebang Ini Kayunya itu ada 6 macam Kalau aku ngebaginya itu Jadi 2 macam ya Buat ngebedain pohonnya Ada pohon yang ada ciri khasnya Sama pohon yang Tidak ada ciri khasnya Nah Yang paling gampang Buat ngebedain ya Pasti yang ada ciri khasnya Contohnya gimana Pohon yang ada ciri khasnya itu Yang paling gampang itu Pohon bambu Kalian kalau tinggalnya di Asia Kalau orang yang dengar ini Pasti harusnya orang Indonesia Pasti sudah tahu Pohon bambu kayak apa Warnanya hijau Menjulang tinggi gitu ya Dan ngumpul banyak Di Ching Chie Village Jadi kalau misalkan Kalian Pengen nyari bambu Ya udah kesitu aja Cepat banget Nah itu salah satu contoh Dari pohon yang ada ciri khasnya Terus untuk pohon ciri khasnya Yang ada ciri khasnya yang kedua Itu adalah Pohon Cuihwa Cuihwa ini sebenarnya Bentuknya sama Kayak pohon biasa Ya Kalian Membayangkan bentuk pohon Itu seperti apa Ya kayak gitulah Tapi yang ngebedakan adalah Cuihwa ini Pasti ada buahnya Jadi kalau misalkan Kalian cari pohon Yang ada buahnya Itu dijamin Pasti dropnya adalah Cuihwa Entah buahnya itu Apple atau Sunsetia Itu sama aja Mereka pasti nge-drop Cuihwa Nah Cuihwa ini Sayangnya gak ada Lokasi tertentu ya Dia tersebar di mana-mana Tapi dari pengamanku Yang banyak itu Di dada upah Atau di tempat-tempat Yang banyak Hilikulnya Mungkin Ini kayak gimmick gitu ya Hilikul itu Bakal ngumpul Di tempat-tempat yang Banyak Apa namanya Buah-buahannya Buat dimakanin gitu Entah itu gimmick doang Atau emang beneran gitu ya Gak tau juga Nah terus pohon ketiga Yang ada ciri khasnya Itu adalah Birch ya Ini pohonnya gampang banget Dibedain Batangnya itu warna putih Sama kayak pohon birch Di dunia nyata harusnya Jadi kalau kalian Butuh buat nyari birch wood Kalian tinggal ke monstard ya Birch ini kayaknya cuma ada di monstard Aku belum ketemu birch di Liyue sih Kayaknya banyaknya di monstard Di sekitar Apa namanya itu Tempatnya ini Daun winery Daun winery itu banyak banget Birch Disitu bisa cari disitu Kalau misalkan kalian butuh birch wood Terus yang keempat itu Nah ini ada dua pohon Yang mirip bentuknya Yaitu pine sama fair Cirinya itu mirip-mirip 11-12 Cuma beda Di lokasinya aja Kalau menurutku Kalau dari bentuknya sih Seperti pohon pinus ya Namanya juga pine kan Bahasa Indonesia nya Warna batangnya gelap Terus daunnya agak kebiruan Kalau dilihat dari kejauhan Sama batangnya itu Tidak bercabang Nah kalau untuk lokasinya sendiri Kalau misalkan kalian Di dataran rendah Itu bakal ngedrop fair Kalau di dataran tinggi Bakal ngedrop pine Contohnya dataran tinggi itu Di puncak-puncak di Liyue Sama di dragon's pine Kenapa aku bilang Dia dataran tinggi Karena Pine ini bisa drop Bisa drop di Liyue Bisa drop di monstard Di dragon's pine Terus yang Apa namanya tadi Pine Bukan Fair juga bisa drop di monstard Bisa drop di Liyue Kalau yang di Liyue itu Kalau misalkan kalian Males ke dragon's pine ya Yang gampang itu ke Wuwang Hill Wuwang Hill ini Tempatnya domain pyro Disitu pohonnya itu Ngedrop Pine semua Jadi kalian gak perlu Jauh-jauh ke dragon's pine Gak perlu dingin-dinginan Disitu aja Cukup Cukup sejuk udaranya ya Dan gak susah buat nyarinya Terus kalau buat Nyari Fair Fair ini bisa Dimana aja Kalau di monstard Yang tempatnya Agak-agak tinggi gitu Dan kelihatan Kalau dari jauh itu Pohon-pohonnya Yang daun-daunnya Warna biru Paling banyak itu Di storm bearer Ya storm bearer namanya Storm bearer itu banyak Di dekat Down winery Juga banyak Terus kalau di Liyue itu Di Apa namanya itu ya Dekatnya Domain Domain Talent Liyue Aku lupa namanya Tempat kalian Kalau misalkan Saring nyari Nyari artefaks Itu kan ada Teleport waypoint itu Nah disitu juga Banyak Fear Tapi gak Sebanyak Di monstard Kalau memang Mau nyari yang cepat sih Di mondo aja Gak usah jauh-jauh Nah terus Yang kedua Itu adalah Pohon yang Gak ada ciri khasnya Kenapa aku bilang Gak ada ciri khasnya itu Karena Bentuknya bisa macem-macem Gak Satu jenis gitu Kayak Birch atau fear gitu ya Dan gak ada tanda-tanda khususnya Ini menurutku sih Lebih ke arah Regional variant Atau regional specialty Karena dia cuma Terbatas di daerahnya Masing-masingnya Kalau di mondo itu Ada Fragrant cheddar Kalau gak salah Cheddar Terus kalau di Liyue itu Namanya Sand bearer Nah Kalau misalkan Kalian ketemu pohon Yang gak sesuai dengan Ciri-ciri Yang sebelumnya Itu berarti Pasti dropnya adalah Regional variant ini Kalau misalkan Di mondo sih Pohon-pohonnya Gini ya Kalau misalkan Kalian ketemu Pohon yang gak ada Buahnya Terus Batangnya Bercabang gitu Terus Atau gampangnya Dia ada Lumut-lumutnya Itu pasti dropnya Adalah cheddar Kalau di Liyue sendiri Pohonnya dia Agak meliup-meliup gitu Dan daunnya warna kuning Tapi memang ada Beberapa pohon Juga di Liyue Yang daunnya hijau Juga dropnya Sand bearer sih Intinya kalau Dia bukan Ngedrop pine Atau fair Pasti dropnya Sand bearer Kalau di Liyue Atau Cuihua Cuihua Kalau ada buahnya Nah terus Ini ada tips Untuk yang baru Ngerjain tipot Jadi Kalau di tipot itu Biar dapat reward Kita harus naikin Trust rank Dan trust rank ini juga Nanti nambahin slot Buat ngecraft item Jadi Di awal-awal itu Harus ngebut Minimal itu Trust rank 1 Apa 2 Kalau gak salah Ngebut trust rank 2 Dulu Biar bisa ngecraft 2 item Sekaligus Nah Di awal-awal itu Nanti kita bakal dapat Item Adaptal Adaptal apa gitu Namanya lupa Buat nyepetin item ya Buat nyepetin dapat item Jadi ketika kalian ngecraft Langsung diambil pakai item itu Biasa nunggu-nunggu Nah Kalau misalkan sudah sampai di Trust rank 2 Baru Salah satunya bisa kalian pakai Buat Craft yang Ngikutin waktunya Kenapa begitu Karena Ngecraft item Di tipot ini Lama banget Satu item yang hijau itu 12 jam Kalau yang biru 14 jam Dan yang ungu 16 jam Jadi Buat ngejar Apa namanya XP di awal itu sangat worth Buat pakai Adaptal itu Terutama buat item yang warna biru Sama ungu Karena XP nya juga besar Jadi semakin tinggi Rarity nya Semakin besar juga XP nya Nah itu dipakai buat ngejar itu Nanti kalau misalkan sudah naik level Bakal dapat lagi 10 biji 10 biji gitu Jadi itu dipakai buat Ngejar level lagi Kalau misalkan Formula kalian Formula apa ya Blueprint kalian sudah Mau habis Nah itu baru mulai kerjain Pakai jam aja Adaptal nya Disimpan Nanti kalau misalkan Butuh lagi buat ngejar level Baru dipakai lagi Di update kali ini Ada 3 resep Makanan baru Di Genshin Satu dijual Di One Min Namanya Crab Roo Tofu Ini Specialty dish nya Si Yanfei Terus ada Satu di Liuli Dan satu di Xinyue Buat yang gak tau Itu dimana Liuli sama Xinyue itu Kalau kalian ingat Story nya Main story ya Ketika kita pertama kali Ketemu sama Memang Xinyue Itu kan kita ketemu dia Di Restoran gitu ya Bareng sama Childe Nah itu Di depan restoran itu Ada mbak-mbak yang Nungguin Nah itu dia NPC yang ngejual Resep buat Restoran Liuli sama Xinyue Posisinya Seberangan gitu ya Saingan restoran Bintang 5 gitu kali ya Di versi kali ini Kita juga Kedapatan update Dua boss baru Satu boss weekly Ashdaha Dan satu elite boss Kalau untuk Ashdaha Ini ceritanya Bisa kalian ikuti Dari story quest nya Zhongli Kalau menurutku Ceritanya bagus Dan wajib Untuk kalian Baca pelan-pelan Sudah mulai Kerasa sedih-sedihnya Sinetron-sinetron Dari Genshin nya Ini udah mulai Kelihatan Kayaknya udah Dari sekarang Bakal banyak Cerita-cerita sedih Kayak gini Nah untuk yang Elite boss nya sendiri Si Es Batu Alias Cryopostasis Nah ini aku pengen Cerita dikit Tentang Cryopostasis ini Jadi Kalau kalian tau ya Semua Hypostasis itu Punya codename Dan bisa kalian lihat Di bawah nama boss nya Ada tulisan codename nya gitu Yang Cryopostasis ini Namanya adalah Dalet Kalau untuk Hypostasis lain Yang Electro itu Namanya adalah Aleph Yang Anemo itu Beth Yang Geo itu Gimel Nah Buat Kalian yang belum tau Asal namanya ini Diambil dari Abjad Semitic Atau Kalau di Indonesia Mungkin yang terkenal itu Huruf Hijaya ya Karena kita kan Mayoritasnya Mayoritasnya Taunya itu Walaupun agak beda Semitic itu Sejenis Kelompok dari Abjad yang dipakai Di daerah Arab Dan sekitarnya Termasuk Hijaya sama Ibrani Dan sejenisnya Nah kalau yang Buat penamaan dari Hypotesis ini Diambil dari Bahasa Ibrani Aleph itu Kalau di Hijaya Secara Setara dengan Alif Kalau Beth itu Setara dengan Bah Kalau Gimel itu Setara Jim Sama kalau Dalet ini Setara Dal Awalnya Aku pikir sih Nama-nama ini Asalnya kayak Nama-nama Pri atau Makhluk Astral Tapi ternyata Bukan Ngambilnya dari Alfabet Mungkin Hubungannya Karena mereka ini Kan Makhluk-makhluk Yang berhubungan Dengan Alchemia Dan Kalau menurut Sejarah Di dunia Nyata Bukan dunia Genshin Alchemia itu Berasal Dari Sekitaran Daerah Arab Dan Persia Aku juga Kurang paham Tapi Setauku Sekitaran itu Mungkin Persia Atau Arab Jadi Ngambil dari Bahasa Sekitar Situ Biar Ada hubungan Hubungannya dengan Alchemia Alchemia Lumayan untuk Memperluas Pengetahuan Terus Karena kita Lagi bahas Sumber nama Sekalian kita Bahas Sumber penamaan Penamaan Lain yang Terinspirasi Dari kultur Di dunia Nyata Juga Yaitu Penamaan Dari Para Archon Dan Kawan Kawan Nah Jadi Nama-nama Archon Ini Diambil Dari Nama-nama Setan Demon Mungkin Lebih enak Kalau Dibuat Dibilang Demon Daripada Setan Kalau Setan Kesannya Agak Gimana Yang Diambil Dari Grimoire Ars Goetia Sebenarnya Ars Goetia Nyebutnya Spirit Spirit Demon Demon Ya Demon Itu Satan Spirit Spirit Atau Demon Itu Lebih Enak Kalau Kalian Pecinta Anime Atau Wibu Pasti Sudah Sering Dengar Ars Goetia Ini Karena Memang Banyak Dipakai Sebagai Inspirasi Untuk Cerita Cerita Yang Ada Hubungannya Dengan Dunia Dunia Per Demon An Kaya High School Dxd Contohnya Kayak Gitu Atau Anime Anime Lain Banyak Contohnya Saya Bukan Jadi Gapal Nah Untuk Di Genshin Sendiri Yang Namanya Ada Di Asgoetia Itu Ada Barbatos Atau Fenty Terus Morax Atau Zhongli Terus Baal Atau Yang Rumurnya Sebagai Electro Arcon Nanti Ya Dekarabian Sama Paimon Kalau Misalkan Dilihat Memang Cocok Ya Kalau Diceritanya Sini Arcon Lebih Kearah Spirit Daripada God Dan Mungkin Ada Hubungannya Mereka Apakah Kalau Ngikut Dari Ars Goetia Berarti Demon Kan Setan Ya Mungkin Ada Jahat Jahat Entah Itu Yang Dia Ngikutin Demonia Atau Spirit Nya Kalau Menurutku Salah Satu Penamaannya Yang Menarik Ini Adalah Morax Kalau Di Wikipedia Itu Dia Namanya Diduga Berasal Dari Bahasa Latin Yang Berarti Death Stop Atau Yang Menghentikan Jadi Pas Banget Dengan Skillnya Yang Bisa Nge-Petrify Cocok Banget Sama Skillnya Johli Ini Asal Nama Dari Morax Nah Sekarang Kita Masuk Ke Berita Terhangat Ini Sebenarnya Yang Pertama Ini Agak Lucu Tentang League Genshin Tapi Kita Nggak Boleh Ngebahas League Karena Berdekatan Dengan Update Versi 1,5 Kemarin Kayaknya Sebelum Update Itu Sudah Mulai Keluar Miho Ini Mulai Menjalankan Beta Test Untuk Versi Selanjutnya Dan Bersamaan Dengan Beta Test Itu Mengalirlah Dengan Drus League Tentang Konten 1,6 Yang Sedang Dijalankan Di Beta Test Ini Kalau Melihat Dari League Kemarin Yang Versi Sebelumnya Konten League Hampir 100% Sama Dengan Hasil Akhir Yang Keluar Di Versi Sekarang Jadi Kalau Menurutku Mending Miho Itu Sekalin Aja Bikin Roadmap Jadi Buat Update Kedepan Dan Biar Nggak Was-was Sama Penyebar League Karena Ini Banyak Banget League Dan Mungkin Sekarang Sudah Nggak Bisa Marah Lagi Miho Karena Udah Kejadian Dua Kali League Besar-besaran Kalau Menurutku Memang Bagus Ada Roadmap Ini Terus Marah-marah Nggak Jelas Gitu Jadi Bingung Oke Karena Kita Nggak Boleh Ngebahas League Jadi Kita Bahas Developer Insect Aja Kalau Yang Ini Lebih Official Karena Sudah Dirilis Di Websitenya Genshin Mungkin Bukan Roadmap Tapi Ini Bisa Memberikan Gambaran Tentang Update Kedepan Dari Developer Insect Kali Ini Yang Aku Highlight Itu Ada Dua Hal Si Yang Pertama Itu Masalah Quest Kecing Sama Yang Kedua Itu Booth Untuk Elemental Mastery Kalau Quest Yang Kecing Ini Sebenarnya Cuma Buat Hipe Hipe Aja Entah Kapan Bakal Dirilis Bilangnya Bakal Ada Story Kecing Tapi Nggak Tahu Untuk Event Di Bulan Apa Ya Karena Event Ini Sendirikan Kita Muncul Setiap 6 Minggu Sekali Jadi Jangan Terlalu Berharap Bakal Muncul Dengan Cepat Dan Kebetulan Story Ini Nggak Ada Di League Baru Baru Ini Jadi Mungkin Bakal Lama Terus Yang Kedua Itu Adalah Booth Elemental Mastery Nah Ini Menurutku Konten Yang Bakal Jadi Game Changer Terutama Buat Build Elemental Mastery Atau Yang Main Reaction Selain Melt Dan Vaporize Kenapa Karena Sekarang Ini Yang Meta Build Nya Adalah Yang Melt Dan Vaporize Karena Reaction Yang Ini Dia Bisa Create Untuk Elemental Mastery Sendiri Nggak Bisa Create Tapi Kebetulan Nanti Bakal Ada Peningkatan Untuk EM Ini Jadi Best Damagen Bakal Dinaikan Mulai Dari Level 60 Terus Multiplayernya Juga Bakal Dinaikan Kenapa Ini Bagus Nah Kita Belajar Dari Dasarnya Dulu Reaction Itu Kan Ada 3 2 Sebenarnya 3 Itu Kalau Sama Crystalize Ada Transformatif Sama Multiplicative Yang Multiplayernya Itu Dijelas Dibisa Di Game Kalau Misalkan Kalian Lihat Di Game Itu Di Bagian Elemental Mastery Ada 3 Atas Tengah Bawah Yang Atas Itu Yang Buat Melt Dan Vaporize Yang Tengah Itu Buat Overload Superconduct Dan Dan Dia Demeknya Nggak Berpengaruh Sama Attack Gak Bisa Crit Dan Demeknya Makin Getih Sesuai Dengan Elemental Mastery Dan Level Character Reaction Yang Ini Punya Ciri Sendiri Sendiri Masing Masing Itu Punya Ciri Khas Nya Umum Nya Bisa Nyebar Demek Kecuali Shatter Shatter Gak Bisa Dari Satu Target Ke Target Yang Lain Tapi Minus Nya Itu Karena Dia Terus Demek 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 Nya Nggak Semuanya Sama Kalau Kalian Lihat Di Wikinya Genshin Itu Yang Paling Gede Itu Demek Dari Overload Dan Yang Paling Kecil Demek Dari Superconduct Sepertanya Untuk Yang Multiplikatif Sesuai Dengan Namanya Jadi Dia Mengalihkan Demek Yang Mentriga Ini Dibagi Ada Dua Di Multiplikatif Ini Ada Melt Sama Favorise Kalau Ini Reaction Trigger Terus Dikalikan Dengan Multiplier Dan Multiplier Dari EM Itu Kecil Tapi Karena Dia Best Multiplier Sudah Besar Jadi Bisa Nutupin Multiplier Dari EM Dan Hasilnya Bisa Lebih Besar Dari Demek Yang Transformatif Nah Dari Sini Kelihatan Buat Yang Transformatif Itu Kalau Misalkan Demek Dinaikkan Otomatis Dia Apa Namanya Demek Bakal Naik Drastis Terima Kalau Kondisi Yang Rame Gitu Ya Buat CC Atau Misalkan Bawa Fenty Terus Overload Pasti Kerasa Peningkatan Demek Apalagi Nambah Dengan Multiplier Dari EM Jadi Pasti Bakal Naik Down Karakter Kayak Sukrus Dengan Build Full EM Atau Fenty EM Mungkin Bakal Naik Down Jadi Bagus Banget Update Tentang Elemental Master Semoga Bisa Disegerakan Biar Segera Naik Down Dan Itu Sukrus C6 Di Inventory KU Bisa Aku Segera Build Di Raden Nah Terus Untuk Di Apa Sosial Media Sendiri Kemarin Sempat Rame Tentang Eula Jadi Buat Yang Belum Tahu Eula Ini Backgroundnya Adalah Bangsawan Dari Monstat Dia Itu Bangsawan Yang Dulu Sempat Menjajah Monstat Tapi Dia Sebenarnya Nggak Sejah Itu Dia Baik Sebenarnya Tapi Banyak Orang Yang Nggak Baca Bacanya Cuma Sampai Kalau Dia Keturunan Dari Bangsawan Yang Jahat Akhirnya Sempat Rame Biasa Kalau Genshin Komunitas Komunitas Genshin Gak Reboot Itu Bukan Komunitas Genshin Emang Ya Gitu Harusnya Dibaca Dulu Eula Ini Baik Baik Aja Karakternya Dia Tipe Sundere Sundere Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Tentang Ceritanya Nanti Mending Dapetin Dulu Terus Dibaca Atau Baca Di wiki Aja Langsung Oke Sekian Untuk Bahasan Kali Ini Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Karena Like Dan Subscribe Itu Gratis Semoga Kalian Mendapatkan Bintang 5 Secepatnya Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Ciao